Hai assalamualaikum kali ini saya akan memberikan cara menyembunyikan aplikasi di HP Android nah mungkin saja kalian mempunyai aplikasi tertentu dan ingin menyembunyikan agar tidak terlihat di beranda seperti ini gajah tidak terlihat di layar depan seperti ini nah cara ini tidak menggunakan aplikasi tambahan namun ada pengaturan khusus di HP kalian jadi silakan kalian simak video ini agar kalian bisa menyembunyikan aplikasi di HP Android kalian oke di sini saya akan memilih aplikasinya dulu yang akan saya sembunyikan nah ini saya akan menyembunyikan aplikasi gojek ini dan saya juga akan menyembunyikan aplikasi WhatsApp ya jadi dua aplikasi ini saya sembunyikan agar tidak terlihat di beranda sini guys oke nah di sini kita keluar saja Nah di sini kita ke pengaturan HP guys setelan HP atau pengaturan HP klik Nah di sini kita gulir ke bawah ya kita cari yang bernama privasi guys ini ya kita klik saja tab privasi ini Nah kita di di sini gulir lagi ke bawah kita geser ke bawah seperti ini kita klik kunci aplikasi guys kunci aplikasi Nah di sini karena saya tidak pernah mengunci aplikasi maka di sini kita akan membuat kata sandi privasi untuk kunci aplikasi guys Oke di sini kita klik saja tetapkan kata sandi Oke kita klik Nah di sini ini saya akan membuat kata sandi untuk mengunci aplikasi tersebut guys misal saya menggunakan ini lalu verifikasi ya sama dengan kata sandi sebelumnya sama persis Nah di sini ada informasi pemulihan jika kalian melupakan kata sandinya guys ini ada pertanyaan siapa nama salah satu guru Anda silahkan kalian isi saja terserah yang mudah kalian ingat ya misal saja saya akan isi dengan nama Eko saja guys Oke jadi kalian terserah ya Nah di sini dibawahnya juga bisa kita pulihkan dengan email atau yang lainnya guys ya Oke saya hanya memilih satu saja lalu kita klik selesai guys maka kita dibawa ke aplikasi yang akan dikunci guys Nah di sini sudah otomatis ya beberapa aplikasi sudah dikunci dan kita bisa menghilangkan ya jika kita ingin menguncinya dengan menghilangkan tanda centang biru ini guys kita klik saja ya saya hanya ingin memilih WhatsApp dan gojek tadi guys ya kita hilangkan nah ini WhatsApp sudah lalu saya akan mencari gojek ya di sini saya akan menyembunyikan aplikasinya tersebut guys nih gojek ya Nah lalu kita klik kunci di bawah ini klik maka kita dibawa ke kunci aplikasi ya halaman kunci aplikasi ini ya Nah di sini kita cari aplikasi yang tadi yang kita kunci yang akan kita sembunyikan Oke kita gulir ke bawah Nah di sini kita menemukan gojek guys ya Nah ini sudah ada tanda gemboknya sudah dikunci Nah caranya kita klik saja gemboknya guys Nah seperti ini ya Nah ini sudah muncul sembunyikan dari layar depannya Nah jika kita tidak menguncinya kita tidak akan muncul sembunyikan dari layar depan guys kita matikan kunci maka hilang tombol sembunyikan aplikasinya ya jadi kita harus menguncinya terlebih dahulu Nah maka keluar sembunyikan dari layar depan guys untuk menyembunyikan aplikasinya kita klik Nah di sini kita harus membuat kode akses guys kode akses ini berguna jika kita ingin membuka aplikasi yang kita sembunyikan lagi guys jadi kita bisa melihatnya dengan menggunakan kode akses tersebut ya Oke kita buat dulu kita atur kode Nah di sini kita harus membuat kode yang diawali dengan tanda pagar dan diairi dengan tanda pagar misal di atas ini ya pagar kosong 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 pagar ya kita akan membuatnya ya yang pertama adalah kita klik pagar dulu Nah misal saya akan membuat kodenya seperti ini ya kode terserah kalian ini hanya contoh lalu kita airi pagar seperti ini ya Oke kalau sudah kita klik selesai ini selesai klik Nah maka di sini kode akses anda sekian jangan dilupakan guys karena ini adalah untuk melihat aplikasi yang kita sembunyikan ya jadi jangan lupa lalu kita klik selesai di bawah ini Nah di sini ada pengaturannya ya sembunyikan sudah dan di bawah ini paling bawah ini adalah sembunyikan notifikasi ini tujuannya adalah jika kita matikan maka akan muncul notifikasi dari aplikasi yang kita sembunyikan guys Oke kita hanya mengklik ini maka akan muncul notifikasi buat sekipun aplikasi sudah kita sembunyikan dan jika tidak ingin mendapatkan notifikasi kita centang lagi ya Sepertinya maka aplikasinya akan benar-benar tersembunyi dan tidak akan terlihat nah kita kembali ya kita lakukan juga di WhatsApp tapi saya juga akan melakukannya di WhatsApp ini ya kita klik gemboknya lalu kita klik ini ya sembunyikan nah ini ya Oke lalu kita kembali dan kita akan mencoba satu lagi ya aplikasi pas ini guys game ini ya kita klik ini belum dikunci kita klik saja lalu kita klik kunci aplikasi kita klik sembunyikan ini nah ini sudah tersembunyi ya Oke kita akan melihatnya guys kita kembali kita keluar Nah kita akan mengeceknya apakah masih ada aplikasinya nih kita gulir kayaknya aplikasi yang sudah tidak ada guys kita lihat di sini guys di beranda ya di layar ini kita bisa melihatnya WhatsApp gojek dan pas 2001 sudah tidak ada jadi kita berhasil untuk menyembunyikan aplikasi dari layar depannya untuk melihat aplikasi yang kita sembunyikan kita hanya ke dial ini ya ke telepon atau dial ini kita klik saja nah muncul seperti ini lalu kita masukkan kode akses yang tadi guys yang pagar 3333 pagar guys Oke ini kode akses saya ini ya lalu kita klik pagar Nah maka muncul aplikasi yang sudah kita sembunyikan ya jadi ini sangat mudah sekali silahkan kalian mencobanya mungkin saja kalian ingin menyembunyikan sebuah aplikasi yang menurut kalian adalah privasi kalian yes Oke silahkan kalian mencobanya dan semoga kalian berhasil